selamat menikmati 4X ditambah 3Y sama dengan 850 persamaan yang kedua 3X ditambah 2Y sama dengan 600 nah ingat langkah pertama untuk mengerjakan soal SPRDV adalah mengeliminasi salah satu variabelnya yang enak ya yang Y lagi aja kali ya karena angkanya lebih kecil yang atas kita kali 2 yang bawah kita kali 3 jadinya 8X ditambah 6Y sama dengan 1700 terus 9Y eh 9X maksudnya ditambah 6Y sama dengan 1800 lalu kita eliminasi dengan cara mengurangi di mana 6Y habis dikurangi 6Y dan 8X dikurangi 9X adalah negatif X sama dengan 1700 dikurangi 1800 negatif 100 berarti X nya adalah 100 atau jawabannya adalah B yuk kita ke soal berikutnya coba ya coba ya klik nah soal berikutnya adalah SBM PTN 2016 Smart Dash Code 319 katanya jika semua solusi sistem persamaan linear 2 variable yang ini persamaan yang ini dan yang ini itu katanya selalu bernilai positif maka berapa sih nilai A nya gitu yang perlu kalian tahu jangan panik untuk mengerjakan soal ini karena soal ini adalah sisa persamaan linear 2 variable ya tetap aja jadi mengerjakannya dengan eliminasi dan substitusi yuk kita cobain AX ditambah Y sama dengan 3 terus X dikurangi 2Y sama dengan 5 yuk kita eliminasi salah satu variable nya yang kita eliminasi yang Y ya karena yang A nya itu nempel di X jadi kita eliminasi yang Y oke yang atas kita kali 2 yang bawah kita kali 1 terus yang atas jadi 2X AX ditambah 2Y sama dengan 6 yang bawah dikali 1 jadi tetap X dikurangi 2Y sama dengan 5 kita eliminasi dengan cara menjumlah dimana 2Y ditambah min 2Y itu habis dan 2AX ditambah X itu ya tetap aja 2AX ditambah X sama dengan 6 tambah 5 11 X nya kita keluarkan jadi X dikali 2A ditambah 1 sama dengan 11 jadi X nya itu adalah 11 dibagi 2A ditambah 1 nah udah kayak gini kan kita tinggal substitusi aja nih ke persamaan yang ini karena yang persamaan yang atasnya ada A nya jadi susah jadinya langsung aja kita masukin 11 12 per 2A ditambah ditambah 1 dikurangi 2Y sama dengan 5 kita pindah ruas yang intinya jadi negatif 2Y sama dengan 5 dikurangi 11 per 2A tambah 1 terus lanjut lagi negatif 2Y kita yang ini samakan penyebutnya ya 2A tambah 1 5 kali 2A 10A 5 kali 1 tambah 5 terus dikurangi 11 ya min 2Y sama dengan 10A dikurangi 6 dikurangi 6 per 2A tambah 1 lanjut lagi Y sama dengan 10 dibagi negatif 2A sama dengan negatif 5A negatif 6 dibagi negatif 2 jadi plus 3 plus 3 maksudnya 3 nah ini per 2A tambah 1 begitu nah karena udah dapet nih nilai Y sama nilai X nya kita balik lagi soalnya katanya selalu bernilai positif positif itu berapa sih ya itu lebih dari 0 gitu berarti nilai X sama nilai Y itu harus lebih dari 0 yuk kita coba X lebih dari 0 11 per 2A ditambah 1 lebih dari 0 kalau sudah kayak gini 11 dibagi berapa sih yang hasilnya 0 gitu ya nah berarti 2A ditambah 1 itu sama dengan 0 kita mau pemainnya 2A sama dengan negatif 1 berarti A nya sama dengan negatif setengah kita balik lagi ke atas berarti A nya itu sama dengan eh atau salah salah A nya itu harus lebih dari setengah biar gak hasilnya gak 0 ya terus yang berikutnya adalah Y lebih dari 0 kita tulis lagi negatif 5A ditambah 3 per 2A tambah 1 lebih dari 0 kedua ruas kita kali 2A tambah 1 jadinya penyebutnya hilang jadi 5A tambah 3 doang lebih dari 0 negatif 5A jadinya kita pindah ruas negatif 3 nya jadinya A kita baik tandanya dibagi ke sini karena negatif 5 ya jadi kita balik tandanya jadi 3 per 5 berarti jawabannya adalah negatif setengah kurang dari kurang gimana nih kurang dari A kurang dari 3 per 5 atau jawabannya adalah B sampai sini dulu pembahasan kita kali ini sampai selamat menikmati